Jangan lupa untuk like, subscribe dan hidupkan notifikasi kamu supaya bisa lihat video kita terus dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian ya Guys, welcome back to my channel di video kali ini aku bakalan bahas box-box ku atau concept store yang aku taruh squishy ku disana karena banyak banget yang request dan banyak banget yang penasaran Cih, toko Cici dimana? pengen dong kesana ke Medan, kalau ada ke Medan nanti aku bakalan kesana, jadi aku bakalan kasih tau, dan toko pertama aku ada di K3 Mart Sumatra, itu di box nomor E10, terus yang di K3 Mart Lipo Mall di box nomor E12 dan yang ketiga itu di K3 Mart Adamalik di box nomor E43 dan yang terakhir itu di Cuboid Concept Store di San Plaza di lantai 4 paling atas itu di samping Palace sebaris sama Burger King pokoknya kalau kalian nampak Burger King sebaris sana aja ada nampak Palace langsung sampingnya oke guys, jadi pertama itu aku bakalan datang ke K3 Mart Sumatra untuk isi squishy dan memperlihatkan kalian box-box aku yuk, jangan lupa dipantau terus dan ini lagi nunggu ojek online sebelum nunggu ini itu yang aku bawa di 4 tokoku dan kita ada sampai di tujuan pertama kita yaitu di K3 Mart Sumatra itu jalannya di Jalan Sumatra di deket Simpang Jalan Kalimantan ya soalnya kalian langsung nampak K3 Mart di Simpangnya yuk, kita langsung masuk aja kalian bakalan lihat isinya itu adalah supermarket nah, itu isinya supermarket dan di samping kirinya itu ada box-box kecil dan box aku itu ada di bawah ada di paling bawah di nomor E9 dan E10 memang ini udah berantakan nanti bakalan om susun lagi kok om bakalan susun dulu ya nanti bakalan balik cok lagi oke, dan ini aku udah susun rapi yang di samping kanan itu isinya slime dan yang di samping kiri itu isinya squishy bagi yang mau beli di K3 Mart Sumatra langsung aja datang ke K3 Mart Sumatra sana bakalan ready slime dan squishy dan ingat box-nya itu di yang paling bawah di box nomor E9 dan E10 nah, kita bakalan ready banyak banget squishy di sana dan slime eh, kita juga ready ya frame-fox kita juga ada pokoknya jangan lupa wampir aja kita tutup dulu oke yang di K3 Mart Sumatra udah selesai dan selanjutnya kita bakalan ke K3 Mart Lipo Mall di Lipo Plaza sebenarnya aku pengen buat video perjalanan cuma karena naik sepeda motor bahaya jadi aku bakalan lanjutin videonya setelah sampai di Lipo Mall ya nah, ini kita udah sampai di Lipo Plaza Medan tepatnya di lobby di Jalan Kejaksaan biasa itu kalau aku mau isi squishy aku bakalan masuk lewat lobby ini ya, dan sebelum kita itu kita masuk dulu oke guys dan kita udah sampai di K3 Mart Lipo Mall di Lipo Plaza dalamnya itu sama seperti K3 Mart Supermarket juga dengan box-nya bukan di dalam tapi di luas dan lokasinya itu box-nya itu ada di box nomor ke-12 kalau di K3 Marta itu ada 2 box dan di Lipo Mall itu hanya ada 1 box nah, ini tuh kita berantakan ini bakalan aku susun nah, ini udah aku susun rapi dan yang pastinya itu ada squishy baru di dalamnya bagi kalian yang datang mau beli squishy tapi dalam keadaan berantakan itu aku mohon minta maaf karena customer sebelumnya memilih squishy biasa kalau kami datang kami bakalan susun untuk yang mau order kita langsung aja ke Lipo Mall Plaza di box nomor 12 kita ada di squishy squishy pad kita ada di slide enggulbin egg panda flat egg lemon popcorn jenalin squishy dan yang lainnya oke, kalian jangan lupa mampir kalian yang di case 5 Lipo Mall udah siap bakalan kita ke toko atau box selanjutnya yaitu di Cuboid Concept Store Sun Plaza nah, aku udah sampai di Sun Plaza Medan tepatnya di jalan KH Daniel Arifin kita langsung jalan aja ke lantai 4 tepatnya di Cuboid Concept Store langsung aku bakalan lewatin pulutan masukan Plaza ya guys kita bakalan menaklif yang tempat selamat menaklif di Sun Plaza itu langsung Cuboid Concept Store nah, kalian bakalan nampak box-box kecil yuk kita langsung masuk aja di dalamnya itu bukan hanya ada squishy tapi ada banyak juga ada Tocmatic boneka slime rubik parfum dompet ada juga blush on lensa kontak dan yang lain sebagainya dan yang pastinya itu slime aku squishy aku berada disini di Cuboid Concept Store itu kita ada dua box ya guys seperti biasa dalam keadaan perantakan nanti bakalan aku susun lagi bentar ya guys aku susun dulu nanti bakalan aku buat video lagi nah kita udah susun-susun squishy-nya dengan rapi di Cuboid Concept Store nah, pastinya di dalam kita akan ada squishy baru nah, di dalamnya kalian bisa melampak beberapa malahkan squishy ada kucing ada burung hantu ada ice cream monas ada kuda karnipal ada popcorn ada kura-kura ada telur dan ada beruang juga lebah nah, kalian kalau mau langsung ke Cuboid Concept Store langsung aja datang ke Cuboid Concept Store kalau lagi jalan-jalan next aku bakalan ke toko terakhir yaitu di K3 March Sumatra sampai jumpa di video selanjutnya dan aku udah sampai di tempat terakhir aku di box terakhir aku yaitu di K3 March ada Malik nah, ini tuh toko-nya supermarket-nya dan kita langsung masuk aja di jalan-nya itu juga sama ada supermarket dan ada gacang cuma diantara semua K3 March yang paling lengkap itu barang-barangnya ada di K3 March ada Malik dan box consignment-nya itu juga lebih banyak dari K3 March yang lain nah, kalian bisa lihat box-nya itu banyak banget sampai di ujung dan diantara semua itu salah satu ada box aku dan boxku itu ada di box paling bawah yaitu box nomor E43 nah, seperti biasa tetap berantakan nah, kalian bisa lihat isi dalamnya itu berantakan banget nanti bakal aku susun ya guys setelah itu nanti aku bakalan buat video lagi nah, guys kita udah susun ya kita jadikan Wissy-Squissy dan Eric Poppebin itu sebagai cover kita dan jangan lupa box kita itu ada di nomor E43 jadi yang paling bawah dan isi dalamnya itu kalian bakal lihat beberapa squishy dan slime ada deal cake squishy ada go squishy ada channel exclusive dan ada juga film slime di situ kita ada lagi kemaka squishy ada golden egg squishy jumbo juga ada glitter sunset ada jazz ini oke jadi ini adalah box terakhir yang akan aku kasih tau kemudian jadi disana adalah dimana squishy- squishy aku jual atau aku taruh disana bagi yang mau kesana kalian bisa datang mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam ya bukanya dan yang pastinya untuk hari minggu dan hari merah tetap buka dan kalian jangan takut kalian kalau udah sampai sana nanti bakalan ada karyawan yang membukakan boxnya untuk kalian lihat dari kalian order oke jadi sekian ini videonya thanks for watching see you in the next video bye bye